Intro 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 Halo guys Welcome to my channel Dengan aku disini Hari ini aku mau kasih tau ke kalian Dimana caranya aku buat Make up daily aku yang kayak ini dulu So For your information Ini adalah video pertama aku di channel youtube aku Jadi buat kalian yang lebih nonton Boleh dikasih like nya Subscribe channel youtube nya Dan share ke seluruh social media Yang kalian suka And now let's move on to the tutorial Oke temen temen Ini adalah kondisi muka aku yang Kalo kata orang itu masih bare face Tapi aku udah pakai Pelembab untuk dimuka aku Nah itu penting banget ya guys Karena kalo mau makeup tuh kalian harus pakai pelembab Nah yang pertama Aku itu akan pakai yang namanya Primer Nah primer aku ini dari makeover Yang salvat mattifying primer Oke gini guys Nah ini aku pakai Ini udah sering banget aku pakai Jadi aku pakai Itu cuma di area Di zone aku doang Di hidung Di jidat dan di bawah dagu Sama di area Pipi-pipi disini Karena itu adalah area-area yang sering Berminyak di muka aku Oke Pakainya bener-bener dikit banget Cuma kayak Segini kalo kalian bisa lihat Di setiap titik Oke Oke Kalo udah Kita mau rata Biasanya aku tuh ratain Tapi Ratainnya itu Nggak digesek-gesek Tapi Dipakai gerakan mengutur gitu Karena supaya bisa Lebih cepet nyeret ke kulitnya Terima kasih Oke teman-teman, nah setelah itu biasanya aku tunggu beberapa menit sampai si primer dia ini tuh nge-cut di muka aku dulu Setelah aku pakai primer, aku mau pakai, biasanya aku langsung pakai yang namanya foundation Saya pikir kenapa aku pakai foundation karena aku tuh udah coba beberapa BB cream yang ada di Indonesia Tapi entah kenapa nggak ada cocok, entah dia warnanya keputihan atau entah dia warnanya kecoklatan atau emang aku nggak cocok sama si BB cream-nya itu Nah, tahap berikutnya, aku pakai foundation dari Makeover Yang kayak gini Makeover Yang shade-nya nomor 3, Nude Silk Nah, ini juga aku pakai tuh dikit banget karena sejujurnya kulit muka aku tuh bener-bener sensitif karkah Jadi nggak bisa pakai yang namanya makeup lama-lama, jadi pakenya bener-bener tipis banget Biasanya aku tuh cuma pakai setengah pump Jadi caranya, kita kocok dulu Kocok Saya kira udah Biasanya aku tuh taruh di punggung tangan aku, biar gampang ambilnya Cuma bisa kembang sini aja Ini tuh aku ratain ke semua muka Pakai jari Aku taruh-taruh dulu Pertama di Pertama di Terus Pertama di Terus 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 di Oke, ini Beauty Blender udah aku basahin, terus aku mau nantain aja pakai Beauty Blender Di sini, gue udah dari apa yang cinta atau item ini Iya, 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 iya Pergi, aku mau pulang tuh siswa Jadi buat tau lah, oh, oh oh selamat menikmati nah kayak gini guys nah biasanya kalau kalian lihat tuh katong mataku tuh bener-bener warnanya tuh hitam banget kalau kata mamaku kayak matanya udah ada tempat hidupnya jadi udah hitam banget nah biasanya buat nutupin balik lagi karena kulit muka aku tuh sensitif banget jadi aku tuh gak pernah pake yang namanya banyak-banyak produk jadi untuk nutupin kayak merah-merah kayak merah-merah gini nih di kupi aku atau kata mata atau warna-warna kulit yang gak merata biasanya aku tuh ambil setengah pump lagi si foundationnya setengah pump lagi di foundationnya untuk ditaruh di tangan aku nah itu bener-bener dikit banget nah ini akan aku taruh di bawah bener-bener di bawah di kantong mataku jadi di kanan terus di merah-merah sama di bagian leher karena kalau leher yang gak dikasih foundation nanti warnanya akan dilambis jadi ini aku kasih ke bawah kantong mata dulu terus ke bagian yang leher-leher buat nge-gantiin fungsi dari si concealer karena semakin banyak aku katakan produk yang lainnya akan semakin cerah jadi gak bisa ditaruh terus berikutnya bagian leher oke kalau udah aku ratain lagi pakai beauty blender yang sama bagian lehernya dulu nah setelah bagian lehernya udah baru aku mau ngeratain si foundation yang aku taruh di bawah kantong mata sama yang di tempat merah-merah nah ini tuh ini tuh caranya ditetep aja nah kalau misalnya kita kalau misalnya ini aku udah ngerasa cukup udah bagus banget aku suka banget sama foundationnya karena itu bikin flawless tapi gak bikin matte tapi gak bikin muka kita juga biar nge-nge-nge jadi kayak velvet satin gitu nah setelah aku pakai foundation terus selesai aku biasanya pakai si belakang si beauty blender ini untuk sekali lagi tetep-tep muka aku biar semuanya itu nge-set kayak gini aku gak tau guys sebenernya ini tuh tekniknya benar apakah tapi ini yang biasa yang aku lakuin buat make up sehari-hari aku nah udah kayak gini guys nah berikutnya setelah udah pakai foundation sebenernya kalian juga bisa pakai apa aja sih bisa pakai baby cream bisa pakai cc cream gitu tapi aku lebih suka foundation karena pakai sedikit udah coverage aja udah gitu nah berikutnya aku pakai bedak powder nah tadi kali kenapa aku pakai bedak powder karena aku gak bisa pakai bedak compact karena itu terlalu berat di muka aku jadi gak bisa nah aku pakai bedak bedak powder mereknya caring color UV white mix profil loose powder kayak gini nah ini yang shape-nya nomor 3 natural glow nah ini dalamnya itu ada biasanya kalau kita beli itu ada sebenarnya ada yang kayak gini nah biasanya aku tuh jarang banget pakai ininya jadi biasanya aku tuang bedaknya ke tutupnya terus aku tutup dari isinya keluar tutup-tutup dari isinya aku nah kalau misalnya isinya udah keluar kayak gini guys aku tuh pakai brush brush ini brush aku beli di Niso eh iya gak bisa kayaknya pokoknya ini lembut banget caranya aku ambil bedak terus aku tap-tap biar gak terlalu banyak oke tap-tap kalau udah aku tap-tap aku pakai bedak biasanya itu selalu di bawah mata sebelah kanan dan di bawah mata sebelah kiri karena disitu balik lagi aku tuh gak pakai concealer jadi aku cuma pakai si foundation aja biar aku pakai di bawah mata dulu biar gak tergeser-geser lagi dan aku cari aku tak sampai jumpa di bawah mata dulu dan aku pakai aku tak sampai jumpa di bawah mata dulu sampe aku tak sampai jumpa di bawah mata dulu selamat menikmati dan yang terakhir yang biasanya sisa-sisa itu aku pakein ke bagian leher ke bagian leher oke guys setelah aku pake bedak biasanya aku pake yang namanya blush on nah ini blush on aku ini merk collection yang she market nah ini aku sebenernya gak tau si ini beli dimana karena ini aku sebenernya dikasih sama di aku yang ada di singapore jadi waktu itu dia dateng ke indonesia terus bawain ini ini warnanya cantik banget yang nomor 2 blush alisius blush alisius kita kata lah cara ngomongnya gimana jadi itu dia warnanya ada 4 jadi warnanya ada 4 maaf guys ini udah pecah karena gaaf jadi warnanya ada 4 nah biasanya itu aku tuh selalu pake 4 maafnya karena aku gak tau warnanya apa yang cocok sama beli mongaku jadi aku pake 4 maafnya aja jadi pake brush yang kaya gini sama dan ini semua yang aku beli 1 set sama brush yang tadi biasanya aku cuma ini aku pakai ff buat ngeluarin sisa-sisa blasternya terus aku pake blasternya oh ya guys aku gak tau kenapa kalo pake blasternya itu suka banget sembari senyum karena kalo aku senyum aku tuh keliatan tuh blasternya aku yang mana jadi ini aku suka warnanya sampe banget kan guys jadi dia udah ada sheemortnya gitu kalo kalian liat karena salah satu dari warnanya dia itu ada yang kaya warna shimmer ini tuh ada shimmernya jadi aku gak pernah pake yang namanya highlighter lagi buat pipi terus kita ambil lagi buat pipi yang sebelahnya nah guys biasanya kalo aku udah pake kayak gini di pipi aku tuh suka tambahin si blush on ini kayak narik itu dari pipi sebelah kiri ke pipi sebelah kanan ngelewatin si hidung jadi kayak gini jadi kayak gini dia ngelewatin si hidung ada gak sih kalian yang kalo pake blush on kayak gini jadi ngelewatin jembatan hidungnya dulu biar kayak bukanya tuh fresh aja gitu nah kayak gini kita bakal liat dia oke tahap selanjutnya biasanya aku tuh suka pake brush bedak yang tadi untuk ngeblend ulang semuanya dari bedak dan belasokan yang udah aku pake itu gunanya untuk apa biar lebih keliatan natural natural sih jadi aku puter-puter gini aja sih jadi lebih ngeblend dan lebih natural nah berikutnya setelah setelah aku biasanya pake si blush on eh si condition bedak dan blush on aku tuh langsung pake pensil alis nah pensil alis aku ini dari etude house yang yang drawing eeuro yang drawing eeuro lah ya nah ini tuh warna warna apa ya pokoknya ini tuh yang nomor 2 yang warnanya gray brown ini tuh pensil alis yang aku pake dari pertama kali aku belajar pake alis nah cuma temen-temen biasanya aku tuh suka threading alis cuma karena sekarang lagi profit dan gak bisa keluar rumah jadi aku tuh gak bisa threading alis makanya liat alis aku tuh udah kayak putar yang rindang banget nah jadi biasanya kalo alis aku tuh lagi kayak gini aku tuh gak pernah pake pensil alis lagi karena kenapa karena kalo aku pake pensil alis lagi alis aku tuh kayak dacom can jadi biasanya aku tuh cuma sisil dan ngerapingin gul-gul alisnya karena aku sejujurnya punya gul alis tuh banyak banget dan gak beraturan gitu jadi ini aku cuma sisil aja ya terus jadi kayak gul-gul alis lalu nah aku udah gul-gul ya jadi kayak gini doang sih karena kalau aku paksa pencil alis lagi dia tuh warnanya akan lebih pekat gitu sih dan aku tuh gak suka pakai pencil alis terus belum di-trading dan warnanya karena aku pengen tuh biasanya lebih belum suka enggak teman-teman aja nah, berikutnya setelah aku pakai pencil alis tahap berikutnya kalau orang-orang itu pakai yang namanya eyeliner, mascara, terus eyeshadow kan, cuma guys kalau kalian lihat, mataku tuh gak punya lipatan mata dan sejujurnya aku udah belajar makeup dari SMA sampai sekarang aku gak tahu gimana caranya pakai eyeshadow di mataku karena mau pakai eyeshadow setebal ataupun atau sepekat apapun atau mau sepigmented apapun itu eyeshadownya pas aku melek itu hilang gak kelihatan apa-apa nah sama kayak aku pakai eyeliner cuma kalau aku pakai eyeliner biasanya tuh aku pakai spot mata dulu baru aku pakai eyeliner cuma karena ini daily makeupku dan aku biasanya gak pakai jadi aku skip ya guys tahap itu berikutnya aku langsung pakai lip tint kenapa aku pakai lip tint gak pakai lipstick atau lip cream kayak orang-orang karena aku gak suka yang bagiannya aku gak suka yang yang terlalu bold kalau buat sehari-hari aku biasanya aku aku ada beberapa ada dua lip tint yang pertama itu aku punya dari etude house yang dear darling tint yang kayak gini ini udah warnanya udah ilang banget udah lama yang sheatnya rd308 ini warnanya red bener-bener red merah terus yang kedua aku punya emina yang born to born born to be love yang magic potion yang kayak gini guys ini juga sama udah mulai ilang-ilang gitu misalnya ini aku beli dimana ya ini aku kalau gak salah aku beli di Losson ini juga yang shade nomor satu yang scarlet kenapa aku selalu pilih lip tint yang warna merah karena menurut aku itu lip tint itu walaupun warna merah tergantung kita kalau kita pakainya banyak jadi akan bener-bener jadi kayak warnanya hot red gitu tapi kalau misalnya kita pakai cuma dikit-dikit ya gak mungkin sebanyak itu ya kan nah jadi aku hari ini mau pakai yang si emina magic potion ini jadi aku ambil sedikit aja aku pakai di 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 Ini warnanya benar-benar natural banget sih Terus kalau yang Scarlet ininya Punyanya si Elmina Dia tuh lebih ke Apa ya Warnanya tuh lebih ke ungu-ungguan gitu sebenarnya kalau aslinya Kalau ini tuh kan kayak koral-koral itu kan Kalau aslinya tuh dia lebih ke ungu warnanya Nah jadi ini teman-teman look yang aku biasa pakai Buat aku pergi ke hangout sama teman-teman Atau aku pergi kerja Atau aku pergi ke parti-parti yang akhirnya tuh siang hari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya